Hai Bon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya glos indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia teman-teman bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan yang sehat keadaannya tetap bersemangat dan selalu berpositif teman-teman sore ini ya hari kita sore sore ini jam sekitar disini sekitar jam lima korang seperempat di tempat kami di Kabupaten Padi Jawa Tengah untuk teman-teman semi agro yang lewat yang punya kerabat di daerah pati main mau mau mampir mau main ke kebun semi agro silahkan selalu terbuka pokoknya pintu rumah kami pintu kebun kami untuk teman-teman semuanya kita nanti ngopi-ngopi kita sering-sering belajar belajar bareng tentang bagaimana perawatan agro nema kalau kita sering bisa bertiktokan ya tiktok tukar pikiran gitu pegantian tukar pikiran teman-teman hari ini saya akan menyampaikan lagi karena saya itu begini kemarin ada yang om ulang lagi tentang potong pucuk agro nema yang tanpa akar nah di di video saya yang dulu itu beberapa video saya bikin dua atau tiga video tentang potong pucuk gitu itu sepertinya ada satu rahasia-rahasia yang meminimalkan kegagalan pada saat kita melakukan potong pucuk teman-teman yaitu apa mata akar mata akar nih saya akan ambil contoh dengan teman-teman yang enggak main-main karena ini adalah induk yang sudah bertunas beranak ini satu ya nih kamu zoom nih kamerawati nih keluar lagi satu kelihatan nggak ini satu yang sudah berdaun satu nih nah tanaman ini Juliet akan saya jadikan contoh nanti kita potong pucuknya kadang susah juga bedain antara akar mata enggak bisa kalau gampang sekali kalau mata akar itu kelihatan di sini lho sini-sini ini lomponik-lomponik ginilah eh tak tunjuk pakai pisau mohon maaf nih di zoom toh iya ini kecil banget ini loh pokoknya bintik-bintik gitu kalau mata tunas itu kamerawati nah ini di sini ada mata akar eh kalau mata tunas itu selalu ada di belakang ini loh jauh itu di belakang kalau pak tanggai daun oh itu kalau mata saya tak carikan contohnya lagi mana ya ini 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 yang kemarin harus dipotong pojok juga nih nggak kelihatan batangnya karena tak tanem atau tak potong contohnya mana ya lihat di video saya yang dulu itu kalau nggak jelas ini sebenarnya tadi jelasnya sih jelas sih Oh kalau jelas ya always kalau terlalu deket sini ngebiur nah lalu teman-teman potong pojok itu sangat kemarin kan juga pernah saya buatkan video satu bulan kita bisa potong gitu ya ya yang widuri putih nah sama sebenarnya kayak ini nih kita ambil contoh tuh satu bulan ini teman-teman eh nih bawahnya ini bawahnya bawahnya juga udah bawahnya udah tumbuh nih bawahnya pakai apa karena bawahnya bawa akar tadi dulu ya biar jelas gitu loh nah karena bawahnya bawa akar ya ini bawa akar ini bawa akar saya menggunakan media jelas premium yang ini yang ini nanti kalau sudah kita lakukan pemotongan pucuk pertama kita kemarin pakai seperti koko yang awal ya sembar dulu toh step-by-step Oke kita potong pucuk pertama itu kan non-akar hanya bawa mata akar ke sini bintik-bintik itu bintik-bintik mata akar nah nanti ini untuk pemotongan kedua dan selanjutnya pohon ini sudah membawa akar kan Maramati contoh ini sebetulnya video yang kemarin juga sudah di disampaikan udah jelas nah contohnya ini loh nanti potong bentar dong kamu tuh nah nih ya jadi aman begini kita tanam nanti di jos premium ini kita tanam lagi nih ini udah kita tanam lagi udah bisa tapi kalau mau nekat mau nekat lagi ya potong potong lagi semuanya gitu eh cuma kalau saya enggak ini akan saya tanam lagi begini dengan media tanam superkoko nanti sebulan lagi akar kan sampai sini potong kita potong lagi kita potong lagi itu itu kalau tidak memperhatikan tampilan induk ya yang penting kita kejar jumlah target tanian kalau memperhatikan tanian induk saran saya tiga bulan sekali baru potong nah HP kan yang ini HP kan yang ini kita enggak itu ya hari ini enggak kita ini juga sama nih waktunya kita satu bulan juga kalau sudah bawa enok kita sudah bawa mata akar teman-teman itu cepat sekali kok akar gondongnya tuh ya kan cuci lagi pokoknya tidak ada dusta diantara kita cinta apa adanya ya menyampaikan video ini kalau enggak apa adanya coba diklik orang ditonton apa kita enggak kena dosa ngawur gue ya tahu iya nah ini yang kedua nih teman-teman mau bentar ya Bund ya ada tamu teman-teman sebentar karena ini tanggung ini kita ambil kita buang daun pancingnya kenapa mau dibawa karena saya mainnya di dua ruas bukan seperti tadi di sini nih kita main dua ruas nih kan tetap membawa daun pancing nanti tuh dua ruas om bisa enggak kalau dua ruas nanti keluar dua tunas kemungkinan tetap bisa nih kita ambilkan contoh nih kemarin ada dancing nih teman-teman teman-teman saya kat dulu karena ada tamu saya temuin sebentar ya ya nanti kita sambung ya ya maaf ya tadi terputus karena ada tamu apa eh penghobi agronema lokalan sini di daerah pati ibu-ibu tadi beli media Nah untuk ini kita nanti akan tanam di media jas premium Om yang pucuknya kan ada akarnya bisa nggak di jas premium bisa teman-teman tetapi karena saya ingin lebih mempercepat pertumbuhan akar di awal karena kita nggak enggak butuh akar gondrong yang penting akan keluar bintik banyak akar rek gitu loh makanya saya tetap menggunakan ah sporkoko lagi gitu teman-teman Nah ini adalah jenis kendedes dan kendedes cantik kendedes itu ibrid Thailand badai Thailand ini nah ini evita itu kan juga evitanya karena banyak Om Kenapa nggak pakai jas premium karena saya juga akan memotong lagi sebulan kedepan ini teman-teman ini udah tak potong beberapa kali dulunya kan agak tinggi mempercepat tumbuh akar baru-baru yang kecil-kecil disini nih kita potong lagi lagi sebulan lagi karena tujuan saya mempercepat perbanyakan tuh dah kita taruh disini untuk apa eh evita dan kendedes lalu disini kita kembali ke sini kita kembali ke sini tadi kan kelihatan ini mata akarnya namanya nih kamar masuk nggak kelihatan ya kamar-kamar kelihatan kok kelihatan kan kita potong di bawahnya hati-hati karena ini ada tunas di samping tuh ya kan kan nggak mungkin saya main-main dengan tanaman induk hai 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 gitu sebenarnya ini adalah eh nggak satu ini juliet juliet saya 31 ini ada sih cacahannya kita lap teman-teman nanti kita langsung tutup lukanya tutup lukanya pakai apa saya pakai ini loh ini pakai antrakol pakai antrakol yang saya buat seperti odol kesehatan dikit ya pokoknya bikinnya kental kayak odol gini bekas luka ini ditutup nggak tutup boleh teman-teman ditutup kalau pengen rapi terus bisa ditutup pakai betadine aja kok mudah tes 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 gitu tapi karena ini sudah sekalian bawah ini ya sekalian ini aja ya biar tutup sampai rata seperti halnya pucuknya kalau ngasihnya bikin pastanya kenrol gini cepat teman-teman sebentar kita tutup rata begini teman-teman nggak sampai setengah jam dia akan kering kering nanti ditanam di pot berapa Om saya akan menggunakan pot 7 ini eh ini 7.8 sih kamu kelihatan nggak angka ini 7 ya kalau kamera nggak kelihatan udah dipot bekas pokoknya ini bekas rendeman nih dah kita taruh dulu kurang lebih setengah jam nanti kita akan lanjutkan gitu nah teman-teman sudah kurang lebih setengah jam yes pokoknya hitung-hitungan waktu kurang lebih setengah jam nah ini udah nggak nempel tuh kalau udah nggak nempel gini udah aman teman-teman saya akan tanam juga menggunakan superkoko lagi seperti candedes dan evita yang tadi media yang lama gimana Om superkoko yang lama saya nggak pakai lagi teman-teman untuk untuk tanam yang baru karena superkoko ini kan sudah ada zat penumbuh akarnya hormon penumbuh akar kalau kita udah pakai begini hormon penumbuh akarnya udah nggak ada kan terus kondisi yang baru sama bekas itu beda kalau yang bekas itu masih empuk gini ah yang baru? ah kalau yang baru itu masih empuk gini kalau yang bekas sudah agak padat oh iya iya ya kita tanam ya iya kita tanam tangganya juga supaya nanti kita bisa mendapatkan daun pancing pada saat kita perbanyakan lagi gitu ditekan tapi jangan terlalu kuat ya setengah kuat saja penyiramannya untuk di awal begini teman-teman cuman begini aja udah yang penting sudah keluar airnya sedikit dari bawah lalu bentar kemahrawati kita ambil tataan ambil pinjem ini dulu saya akan taruh di tataan begini disi air biasa lalu kita teduhkan di bawah rak berapa lama meneduhkannya om? diteduhkan boleh nggak sih? boleh sebenarnya ya kalau dikasih tataan air begini cuman untuk lebih menjaga supaya daun tidak banyak yang rontok yang kuning itu diteduhkan aja selama kurang lebih lima harian gitu nanti setelah lima hari kita angkat ke atas ke rak seperti biasanya gitu ya teman-teman ya selamat mencoba semoga berhasil untuk teman-teman yang masih gagal dalam motong pucuk semoga ini lebih mencerahkan lagi kita mengulang lagi bila mana ini bermanfaat share ke teman-teman yang masih mengalami kegagalan karena berbagi kebaikan itu lebih bah baik siap begitu teman-teman sampai ketemu di vlog saya selanjutnya jangan lupa like komennya siapa tau komen-komen teman-teman itu menjadikan ide buat saya gitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jauh nanti pusing kepalanya loh ya ya ya